Ya Bang Castro, ini kemarin kita coba mulai saja di pernyataan dari Kubu Prabowo Gibran bahwa Petitum yang diajukan oleh pasangan 01 maupun 03 itu dianggap penuh asumsi dan tanpa bukti. Nah mungkin bisa dijelaskan dari itu dulu. Iya, pihak yang paling bisa menjelaskan adalah para pemohon sebenarnya. Tapi kita di publik sebenarnya bisa membaca dengan melihat seperti apa isi petitum dari dua permohonan yang masuk baik dari Kubu 01 ataupun dari Kubu 03 gitu ya. Yang pertama begini, kalau kita baca baik-baik bagaimana kemudian isi dari permohonan baik dari Kubu 01 dan 03 ini kan sebenarnya ada hal yang sifatnya identik ya. Kenapa identik? Karena baik 01 ataupun 03 itu starting-nya pada garis yang sama begitu. Tidak ada misalnya penekanan yang lebih rinci mengenai suara. Karena kita sama-sama paham ada kemungkinan bahwa Kubu 01 dan 03 itu lebih mendekankan pada aspek elektroajah sistemnya dibandingkan soal angka-angka yang kalau kemudian kita pakai kacamata kuda sebenarnya yang memang tidak ada tanda petik relevasinya ya. Tapi kan harapan dari Kubu 01 dan Kubu 03, saya yakin betul, aku yakin, mereka sangat ingin agar mahkamah tidak hanya melihat pada angka-angka di atas kertas hasil pemindu semata, tetapi melihat prosesnya dari awal gitu. Nah karena itulah kemudian ada petitum-petitum yang dianggap, yang mungkin kalau misalnya kemarin kita baca bagaimana semacam insinuasi dari Kubu 02 ya, menyebut cengeng lah, kemudian tidak berbasis pada data lah, macem-macem gitu ya. Nah sebenarnya kan ini adalah bentuk insinuasi yang saya pikir kurang elok disampaikan, karena semata-mata hanya mempersoalkan bagaimana kemudian angka-angka di atas kertas yang seyogjanya tidak hanya menjadi bahasis dari penilaian mahkamah gitu. Saya ambil contoh, kalau misalnya yang dipersoalkan adalah seperti itu mengenai permintaan pemilu ulang dengan tidak melibatkan gibran misalnya, saya pikir itu kan kalau kita pakai cara pandang elektrojasi sistem tadi pada keadilan sutantif, keadilan pemilu yang mesti kita dapatkan, mesti didapatkan oleh semua rakyat Indonesia misalnya, saya pikir itu masuk akal gitu ya, karena memang ada proses yang sejak awal dalam hal ini perusahaan 90 yang memberikan ruang bagi gibran untuk maju di dalam pemilihan presiden ini sebagai wakil presiden, itu yang dianggap bermasalah secara etik gitu. Kan sampai sekarang tidak pernah selesai itu. Kalau kita baca secara baik-baik, sebenarnya kan akar persoalannya ada di sana gitu. Nah kalau kemudian ada bahasa yang mengatakan bahwa kenapa tidak diajukan pada saat proses sedang berlangsung, sengketa proses ataupun pelaporan berkaitan dengan pelanggar administrasi. Dan upaya itu sudah dilakukan, saya yakin di kubu 01-03 juga sudah melakukan. Bahkan kalau masih ingat betul, ada putusan di KPP yang kemudian menjatuhkan peringatan keras kepada KPU dan jajarannya kan, yang berkaitan dengan penerimaan pendaftaran gibran sebelum ada perubahan di PKPU. Tapi itu kan masih satu soal ya, problemnya adalah masalah pelanggar administrasi lulusnya gibran sebagai wakil presiden yang didaftarkan atau diterima oleh KPU, padahal dianggap bermasalah secara etika misalnya, dan masalahnya tidak kemudian bisa disederhanakan hanya di KPP ya. Karena pada dasarnya di KPP itu tidak menyasar mengenai subtansi dugaan pelanggar administrasi berkaitan dengan pendaftaran gibran. Di KPP itu pada akhirnya itu hanya bicara pada domain etik kan. Penanganan pelanggaran terkaitan dengan etika dari penyelenggaraan termasuk dari pelaporan terhadap KPU yang belum melakukan perubahan terhadap KPU. Jadi intinya begini, kalau kemudian ada yang mengatakan petitum pemohon baik 01 dan 03, itu salah sasaran karena tidak menyasar pada hasil pemilu yang menjadi domain makamah konstitusi ya seperti itu tidak benar juga. Karena masalahnya, kalau misalnya Mbak Waslu kemarin sempat mengatakan bahwa itu kan sudah selesai di KPP, tidak selesai karena di KPP itu hanya mengurusi masalah etik semata. Karena di KPP tidak mengurusi subtrasi dugaan pelanggaran yang berkaitan dengan pelanggaran etika di dalam perubahan MK90 itu. Begitu, Mas. Oke, Bang Kasro. Kira-kira bukti-bukti yang dibawa ke BUNO 01 dan 03 ini kira-kira apakah akan mengerucut kesimpulan yang sama atau mungkin juga akan justru lemah? Ya, bukti-bukti itu kan kalau kita mengacu di peraturan MK no.4 2023, tentang terkecara penanganan perkara pemilihan presiden, saya pikir itu cukup banyak ya, bukti-bukti yang bisa dihadirkan. Saya catat ada 7 di dalam peraturan MK itu. Mulai dari surat dan tulisan, kemudian keterangan para pihak, kemudian keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan pihak lain, alat bukti lain sampai kepada petunjuk. Jadi, para pemohon, baik KUBU 01 dan 02, saya pikir itu bebas saja mengajukan bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan kecurangan yang terjadi dalam proses pemilihan umum ini. Nah, kalau kemudian pertanyaannya, apakah yang berkaitan dengan hasil tidak menjadi dominan di dalam bukti-bukti yang mesti dihadirkan oleh kedua pemohon misalnya, 01 dan 03. Nah, saya berpendapat bahwa persoalan hasil tetap mesti diajukan sebagai bukti, kendatipun, seperti itu pemohon yang menghadirkan masalah dugaan kecurangan, termasuk pelanggaran yang bersifat infrastruktur, sistematis, dan masif itu, itu juga kama konstusi. Dengan pertimbangan, karena bahwa sulit yang dianggap abai, saya dapat pikir, di dalam penyelesaian dugaan pelanggaran administrasi itu berkaitan dengan misalnya pencalonan di Ibran, karena hanya berhenti di DKPP, padahal kita sama-sama tahu, DKPP tidak bisa menyasar substansi laporan pelanggaran administrasi, DKPP hanya menyasar soal pelanggaran etika. Nah, bukti-bukti itu kemudian bisa dinadirkan di hadapan majelis Hakim Masjama Konstitusi. Kalau kemudian ada pertanyaan, apakah bukti-bukti yang berkaitan dengan hasil suara, apakah tidak menjadi relevan, tetap relevan, makanya saya berpendapat, di samping bukti-bukti yang berkaitan dengan dugaan kecurangan, pelanggaran administrasi, petitum yang tadi disampaikan, berkaitan dengan permintaan pemilu ulang tanpa Ibran misalnya, itu juga menjadi dominan di dalam bukti-bukti yang dihadirkan. Jadi, MK tidak bisa mengatakan begini. Oh, nggak bisa dong, kami hanya menerima bukti-bukti yang berkaitan dengan hasil perolahan suara misalnya. MK juga tidak boleh mengatakan begitu, karena, seperti yang saya bilang tadi, MK itu harus membuka ruang diskusi mengenai apakah memang terjadi proses pelanggaran secara masif, secara trusbuktu dan masif, sistematis terhadap penjelangan pemilu. Jadi, MK tidak boleh membatasi dirinya hanya pada wilayah alat-alat bukti yang berkaitan dengan hasil atau perolahan suara saja, tetapi juga berkaitan dengan apapun pelanggaran yang bisa mencederai proses pemilu yang kita lakukan di tahun 2024 ini. Jadi, saya pikir 01 dan 03 di dalam menghadirkan bukti-bukti itu, itu juga tidak boleh terikat dengan seolah-olah yang hanya bisa dihadirkan adalah alat-alat bukti yang berkaitan dengan perolahan suara. Tidak bisa dong misalnya persoalan pemiluannya kita kunci, hanya kepada persoalan angka-angka semata. Begitu. Artinya menjadi masuk atal ketika misalnya kubu Paso 01 itu mengajukan atau menginginkan menghadirkan menteri untuk menjadi saksi. Dan ini kan langsung permintaan langsung ke Majelis Hakim. Nanya permintaan ini apakah masuk istilahnya diperbolehkan atau seperti apa nih, Bang Hasro? Ya kalau kita mengacu kepada peraturan MK4 2023 tadi dengan tujuh klasifikasi alat bukti itu saya pikir itu memungkinkan sepanjang kemudian alat-alat bukti yang dihadirkan itu relevan dengan dalil yang disampaikan oleh para pemohon di hadapan Majelis saya pikir itu tidak ada masalah. Kendatipun kemudian yang menentukan tetap adalah Majelis Hakim Konstitusi, tetapi kalau kita bicara soal apa yang bisa dihadirkan untuk membuktikan dalil-dalil para pemohon saya pikir itu masih terbuka dan Hakim Mahkamah Konstitusi juga masih terbuka dengan itu memberikan ruang yang cukup dan memadai bagi para pemohon untuk membuktikan dalil-dalil yang disampaikan di dalam permohonannya tidak bisa misalnya Mahkamah membatasi alat-alat bukti hanya sebatas seperti yang saya bilang tadi itu hanya berkaitan dengan peroran suara kan ada dalil-dalil di dalam para pemohon di dalam permohonan para pemohon itu kan sudah disampaikan apa kemudian dalil-dalil kecurangan di dalam pemilu sebagaimana disampaikan ke hadapan Majelis itu yang sudah dibacakan di hari pertama kemarin nah Mahkamah sepanjang berkaitan dengan dalil-dalil yang disampaikan para pemohon di dalam permohonan itu yang masih terbuka dan memberikan ruang yang cukup jadi saksa saja kemudian ketika misalnya Menteri Sosial kalau berkaitan dengan politisasi Bangsos itu dihadirkan di hadapan Mahkamah untuk mengkonfirmasi berkaitan dengan dalil-dalil kecurangan yang sudah disampaikan oleh para pemohon berkaitan dengan dugaan politisasi Bangsos untuk memenangkan calon tertentu saya pikir ruangnya sangat terbuka ya kalau berdasarkan peraturan MK4 2023 itu sangat memungkinkan bagi saya akhirnya ketika misalnya Majelis Sosial meminta Presiden Jokowi untuk meminta Mensos atau Mencil datang itu tidak boleh menolak begitu ya persis apalagi kapasitasnya sebagai seorang Presiden ataupun Menteri kan aneh aneh lebih lucu menurut saya kalau kemudian bahkan Presiden sekalipun kalau diminta oleh Hakim-Hakim untuk hadir memberikan keterangan di dalam Presidangan ya sebagai seorang Presiden apalagi memegang jabatan yang mesti hadir tak terhadap hukum begitu jadi itu sepenuhnya menjadi kewenangan mahkamah apakah kemudian menyetujui usulan-usulan menghadirkan saksi-saksi yang kemudian dianggap terlepas di dalam pembuktian sebagaimana dimohonkan oleh para pemohon begitu nah ini saya coba ke gambar besarnya dulu nih Bang Kasro yang bahkan dari dulu tidak pernah menerima atau menolak gugatan Pilpres ya nah apa-apa artinya dengan gugatan yang sekarang ini peluang dari Paslon atau Kubu Noa 1 dan NoTG ini makin kecil sementara dari PHPU sendiri justru meningkat nih sekarang dari 2019 ke 2024 catatan kami ada 262 permohonan menjadi 273 nah bagaimana menyikapnya ini Bang Kasro ya secara teknis kan sebenarnya prioritasnya pasti adalah sengketa di pemilihan presiden ya pemilihan presiden wangkir presiden bahkan secara hukum acara pun mahkamah juga memberikan prioritas terhadap penyelesaian sengketa hasil pemilihan presiden kelebih dahulu sebelum ke pemilihan legislatif kalau kemudian pertanyaannya berdasarkan pengalaman selama ini sejak 2004 misalnya tidak ada kemudian permohonan sengketa hasil itu dimenangkan dari para pemohon ya kan tidak bisa juga serta merta kita jadikan sebagai alasan bahwa pemilu sorry permohonan penyelesaian sengketa hasil di pemilu kali ini juga mengalami hal berupa saya pikir ini persoalannya bukan kemudian ditolak atau tidak ditolak persoalannya kemudian bahwa kita punya momentum menghadirkan suatu forum perdebatan pembuktian sekaligus bahwa ada problem dengan pelaksanaan pemilu kita kan kita semua diberikan mandatori oleh undang-undang bahkan konstitusi agar melaksanakan pemilu dengan prinsip-prinsip dan kada-kada yang sudah kita sepakati di dalam undang-undang salah satunya adalah prinsip keadilan problemnya adalah dimana keadilan pemilunya kalau kemudian persoalan pelanggaran-pelanggaran yang sifatnya etik itu itu justru berdampak terhadap legitimasi pelaksanaan pemilu termasuk sejumlah kebijakan-kebijakan dari kekuasaan yang kita anggap itu tidak fair dan memihak kepada salah satu calon kan argumentasi-argumentasi seperti ini mesti dihadirkan di hadapan publik dan salah satunya adalah proses itu mesti dihadirkan di dalam ruang-ruang persidangan di AMK jadi ini kan sebenarnya begini ini bukan hanya milik jadi sengketa itu bukan hanya milik para pemohon ya baik 01 dan 03 ataupun para termohon KPU dan pihak terkait lainnya tetapi ini mesti kita anggap sebagai bagian pembelajaran bagi publik bahwa ada problem di dalam pemilu kita ini dan itu mesti kita selesaikan untuk menghadapi pemilu di masa yang akan datang nah kalau kemudian kita diamkan kita biarkan sengketa ini bersifat KPU hanya melihat pada aspek suara saja problem suara atau angka-angka saja itu sama saja dengan membiarkan kecurangan-kecurangan di dalam pemilu itu berlangsung tidak hanya untuk pemilu 2024 ini tetapi juga akan berdampak terhadap pemilu di masa yang akan datang jadi menurut saya ruang perdebatan di dalam proses yang kita bebas ini akan menjadi bagian dari pendidikan politik yang penting bagi publik untuk melihat dan memahami sejauh mana kemudian legitimasi pemilu di tahun 2024 ini sejauh mana kemudian kecurangan-kecurangan ini mampu kita rekspor untuk memperbaiki proses pelaksanaan pemilu kita di masa yang akan datang begitu oke terakhir Bang Kasro ketika misalnya memang nanti gugatannya ditolak apakah ini akan ber apa istilahnya berpengaruh terhadap pemilu yang mungkin orang tidak percaya ini pemilu demokratis atau tidak dan mungkin juga akankah kepercayaan terhadap MK atau mungkin juga lembaga-lembaga hukum lain akan menurun gitu ya persis sebenarnya publik trust itu sudah dipertaruhkan sejak saat proses pencalonan di Gilbert dengan cara-cara menggunakan lembaga kekuasaan semacam MK gitu ya justru sekarang tantangannya adalah MK kita berharap tidak hanya melihat itu tadi sekedar angka-angka di dalam proses engkata ini dalam perolahan suara gitu MK jika ingin mengembalikan kepercayaan publik atau publik trust itu itu mesti membuka diri melakukan proses persidangan yang tidak semata-mata hanya soal angka-angka tetapi lebih dari itu kita tidak ingin hanya sekedar keadilan prosedural ya kita ingin mendorong agar proses persidangan ini itu lebih menjadi arena pertarungan keadilan setantif dimana menghadirkan sejumlah hal-hal yang kita anggap tidak lasing ke publik hal-hal yang kita duga terdapat banyak-banyak kecurangan dalam proses pelaksanaan pemilu dengan cara dengan cara seperti inilah kemudian MK bisa mengembalikan martabatnya bahwa MK tidak semata-mata oke terima kasih Bang Castro kita kita tunggu saja mungkin beberapa hari ini apakah benar-benar MK membuka matanya kembali untuk mengembalikan kitanya sebagai mahkamah konstitusi bukan mahkamah kapalator seperti yang sudah diwacanakan beberapa waktu terakhir terima kasih Bang Castro salam sehat selalu baik sama-sama oke sobat medkom itu tadi pernyataan dari Herdiansyah Hanjah Castro atau merupakan pakar hukum patah negara dari Universitas Melarman sehingga ini bukan hanya milik para pemohon tapi mesti dianggap dan harus dianggap sebagai pembelajaran oleh semua termasuk juga lembaga-lembaga hukum apalagi wabir khusus disini adalah mahkamah konstitusi ingin mengetahui kabar terbaru dari kami langsung saja browsing medkom.id atau melalui akun-akun media sosial kami di Youtube Facebook Twitter dan di TikTok dan jangan lupa live IG ini juga bisa anda saksikan di IGTV-nya medkom.id terima kasih sobat medkom selamat sore selamat sore selamat menikmati